Assalamualaikum, welcome to my channel saya Nur Syama jangan lupa di subscribe, like dan di share ya teman-teman oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips gimana caranya menyimpan kemiri biar bisa tetap enak, tahan lama, awet dan tidak jamuran ya teman-teman caranya mudah banget nah seperti ini nanti hasilnya setelah dimasak ya teman-teman jadi agak kekuningan dan gosong sedikit cuman dalamnya tetap bagus nanti bisa dicek ya teman-teman dengan cara dipecahkan seperti ini ya teman-teman hasilnya setelah saya pecahkan dia itu saat digeprek tadi itu gampang banget gitu loh teman-teman jadi langsung piar gitu dan dalamnya juga bagus banget sudah matang seperti ini ya teman-teman baik teman-teman kita langsung ke prosesnya saja ya pertama-tama kita siapkan kemirinya dan tips dari saya kalau bisa itu kita milih kemiri yang bulat-bulat seperti ini ya teman-teman kemudian kita siapkan penggorengannya dan nyalakan kompornya tunggu sampai panas ya teman-teman kalau sudah dirasa panas kita masukkan kemirinya dan ini tanpa dikasih minyak goreng ya teman-teman namanya digongso jadi tanpa minyak goreng dibolak-balik sampai merata dibolak-balik terus jangan sampai ditinggal ya tunggu sampai kekuningan nanti baru bisa diangkat nah ini sudah mulai gosong-gosong sedikit warnanya juga sudah mulai berubah kekuningan tetap dibolak-balik ya teman-teman soalnya kan ini gak ada minyaknya ya takutnya nanti terlalu gosong jadi kita butuh waktu untuk membolak-balikan saja dan sesekali kita rapikan satu-satu seperti ini ya teman-teman biar bisa rata semuanya tidak ada yang dominan gosongnya oh iya ini pakai api yang kecil saja ya teman-teman biar bisa rata semuanya gitu matang sampai dalam jadi jangan pakai api yang terlalu besar yang paling kecil saja ya tetap dibolak-balik ya teman-teman biar apa? biar kemirinya itu bisa matang sempurna sampai dalam supaya saat nanti kita sudah menyimpannya di tempat kedap udara dan sewaktu-waktu kita mau mengambilnya itu rasanya tetap enak teman-teman dan kemirinya juga bisa lebih awet gitu loh teman-teman nah nanti kan kadang kalau masih mentah gitu saat kita mau pakai rasanya sudah beda kan dan kadang juga saat di tempatnya itu ada yang hancur gitu terus kayak ada dimakan hewan apa gitu kan nah kalau seperti ini kan tuh insyaallah bakal aman teman-teman dan bisa tahan lama juga oke sepertinya ini sudah matang ya teman-teman warnanya sudah kuning kemudian saya akan matikan kompornya ya teman-teman jangan lupa matikan kompor ya teman-teman baru kita angkat semuanya kita tiriskan dan taraaa ini hasilnya teman-teman ini tuh sudah matang ya teman-teman bagus banget ini hasilnya kemudian kita diamkan dulu ya teman-teman sampai dia adem gitu gak panas terus untuk mengeceknya sudah matang banget tapi belum nanti kita pecahkan ya teman-teman dan ini saya ambil satu sampelnya kemudian saya geprek nah langsung pecah gitu loh teman-teman dia tuh langsung empuk banget dan dalamnya juga bagus kayak gini teman-teman udah kelihatan matang ya teman-teman dalamnya tuh jadi udah matang sempurnalah sampai dalam kemudian kita siapkan wadahnya untuk menempatkan kemiri matangnya ya teman-teman disini saya pakai wadah yang berbahan kaca sebenarnya teman-teman boleh pakai wadah apa aja yang penting dia kedap udara cuman saran saya sih lebih bagus pakai bahan kaca seperti ini ya teman-teman agar dia tuh lebih awet gitu dimasukkan satu-satu sampai selesai kemudian kita rapikan dan kita tutup selesai tara seperti ini ya hasilnya teman-teman tinggal kita simpan ke tempat perbumbuhan kita terima kasih sudah menontonnya selamat mencoba jangan lupa di subscribe, like dan di share ya teman-teman selamat mencoba